Hai cantik, hai gengkeng, hai darling, honey-honey baby sweetie, manjalo bingung formalin sejak dari kecil Balik lagi bersama aku prinses, hula-hula, no halo-halo Markima, mari kita makan Pertama-tama kalian buka google chrome, kemudian langsung kalian masukkan alamat ini Setelah itu nanti akan muncul kayak gini ya Lalu kemudian tinggal kalian lihat di bawah router wifi di home kalian Nanti akan tertulis untuk user ID dan passwordnya langsung kalian masukkan aja disini Kalau sudah kalian ketikan kalian klik login Kemudian nanti tampilnya akan kayak gini Nah tapi sebelum kita ganti kita cek dulu untuk jaringan wifi aku Dipastikan ini udah tersambung ya atas nama Ungu Janda ya Kemudian langsung kita klik yang network Kemudian langsung kalian klik lagi yang advance Nanti setelah kalian klik yang advance akan muncul seperti ini Nah ini detailnya untuk nama wifi dan passwordnya Jadi disini nanti yang akan kita ganti ya Jadi caranya gampang banget tinggal kalian ikutin aja step-stepnya Ini aku perbesar biar kalian bisa lihat Nah kalau sudah kalian lihat kayak gini kita langsung aja ke tutorialnya ya Kalian catat ya biar inget nanti sandi dan nama si wifi nya Oke Jadi ini langsung aja kita mau ganti tanpa berlama-lama ya Cara gantinya gampang banget tinggal kalian klikkan aja di nama wifi kalian tadi Kemudian langsung kalian hapus dulu ya nama yang sebelumnya Setelah itu sekarang kalian ganti dengan nama wifi yang kalian mau Tinggal kalian ketikan aja terserah kalian mau apa Dan disini aku bikin namanya nyolong wifi mulu Aku kasih kayak gitu biar kali aja dia tersindir ya kan Dengan itu Nah kalau sudah kita klik kemudian untuk di sandinya juga kita ganti ya Disini aku sarankan harus ada perpaduan huruf dan angka Kalau bisa ada huruf besar dan kecilnya juga biar lebih kuat sandinya ya Jangan lupa kalian catat kemudian kalian klik apply Nanti setelah kalian klik apply akan muncul tampilan seperti ini Dan ini artinya sudah terganti ya Jadi wifi kalian sudah aman Nah sekarang kita coba tes Ini benar-benar sudah keganti atau belum ya Kalau tadi kan sebelumnya ungu janda Tapi ini udah gak bisa lagi Kita coba langsung buka ke youtube aku Kita cek Kita buka youtubenya Dan ini statusnya sekarang udah offline ya Oke kalau udah offline kayak gini itu artinya udah terganti Karena auto terhapus untuk wifi-nya tadi Jadi kita langsung coba aktifkan lagi wifi-nya Coba kita refresh ya wifi-nya Nah ini udah muncul kan Tuh nyolong wifi mulu loh Langsung kita klik aja Kemudian masukkan sandinya Sandi yang tadi baru kalian ganti ya Setelah itu langsung kita lihat Dan ini udah tersambung Kalau sudah tersambung kayak gini Berarti untuk kalian udah bisa gunakan kembali ya Lanjut kita tes di youtube lagi Dan ini sudah kembali online ya youtube-nya Jadi kita udah bisa menikmati lagi internetnya Dan ini bikin kalian jadi gak lemut gitu sih Selamat mencoba Dan semoga sukses ya Kalau misalnya ada kendala Langsung tuliskan di kolom komentar aja Nanti aku bakal bales satu persatu Good luck teman-teman Mwah Sub indo by broth3rmax